Halo Assalamualaikum Saya sedang berada di Kebun Cabai Rawit Punyanya Pak Ustadz Toyib Saya bersama Pak Ustadz Ruslan ada disini Ingin melihat Sekaligus belajar Cara budidaya Cabai Rawit Ternyata ini Tidak pakai mulsa Dan Sekarang Hasilnya sudah lumayan Karena harganya bisa sampai 37 Kalau saya dengar ya Satu kilogramnya Nah coba saya ini Ya sekali lagi kita menekankan Inspirasi dan motivasi Jadi jangan biarkan Lahan itu menganggur Tanamlah Sesuatu yang bisa Bermanfaat Yang bisa jadi duit Seperti ini Ini pohonnya juga Tidak begitu Tinggi-tinggi Yang sebelah sini Karena ini juga Kemarau ya Tapi yang sebelah sana Di depan tuh Bagus-bagus banget Nah ini Kemarin panennya Denger-denger Dapat 7 juta rupiah ya Hari kemarin Hari kemarin Dapat 7 juta 7 juta rupiah Berarti Dapatnya sekitar 2 kuintal itu Dan ini bisa panen Seminggunya bisa Sampai 2 kali Ini Luar biasa Ini potensi cabai rawit itu Walaupun pedas Tapi ini bisa Dimanfaatkan Populasi berapa ini Tekang Ada itu juga Ini 3 ribu Populasinya Wurusannya Pake jerami juga Nih Feren ya Ini tuh Udah petikan Keberapanya Tiga Tiga ya Oh masih banyak Tuh buahnya Ya mudah-mudahan Ini berhasil Sampai Hasilnya itu Banyak Kita juga Mau ngikutin Ini Tanpa musa Ternyata Pren juga Ih tanahnya Sih bagus Ini mah Nah Kadang-kadang Ya sepetan itu Inginnya ideal Tapi menurut saya Lakukan aja Yang Sebisa kita Semampu kita Seperti ini Kan Aku gak pake musa 3 ribu Istilah orang Sunda Itu dicongkok Gini Congkok Congkok Dan kayaknya Ini gak ada Kotoran hewan Sedikit kali Jadi Sangat Ya Anti mainstream Kadang-kadang Kita harus Petani itu Harusnya Pindul Pupuk kandang Apalah Inilah itulah Terus Kalau kita Terbentur dengan Itu semua Jadi kendala Akhirnya gak jadi Jadi nanamnya Oke deh Ternyata bisa Diupayakan Dan diusahakan Salam Bertani Jangan biarkan Lahannya Nganggur Bro Yang penting Cuan 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 Cuan